Intro Pencapatulian Melihat dan menanggapi isu yang terjadi di Kelupatan Merauke Kami Pemuda Katolik perlu agak bicara Dan menanggapi hal ini kami Pemuda Katolik Komisari Aja Pemuda Merauke intinya meminta kepada pemerintah daerah Pemerintah provinsi dan pemerintah pusat Untuk melihat dan menanggapi persoalan-persoalan yang terjadi di Kelupatan Merauke Kita tahu bersama bahwa beberapa hari terakhir ini Ada demo yang dilakukan oleh Pemuda Malik Jika mahasiswa Malik yang meminta intinya bahwa Bupati dan Bupati yang memimpin daerah Papua Selatan ini adalah orang Merauke Dan itu kami tidak memasuk tetapi lebih jauh soalnya Tetapi intinya kita sebagai penyambung lidah Daripada suara-suara yang disuarakan oleh masyarakat kecil Intinya meminta kepada pemerintah baik di daerah provinsi dan pusat Secara khusus juga kepada legislatif dalam hal ini di dalamnya adalah Partai-partai politik untuk segera menanggapi Apa yang disampaikan oleh teman-teman pemuda Baik pemuda maling dan juga mahasiswa maling Dan artinya memang berdasarkan undang-undang atau undang-undang khusus Yang diperluarkan oleh pemerintah pusat Tidak ada aturan yang kemudian memberikan ruang kepada Bupati Harus orang masih Papua itu tidak ada aturan yang kemudian mengatakan tentang itu Tetapi artinya kami meminta kebijakan dari pemerintah pusat Untuk melihat hari ini Mendengarkan suara-suara yang disuarakan oleh manusia-manusia timur Indonesia ini Lalu yang berikut adalah menyangkut dengan apa yang disuarakan Kami setungguhnya pemuda katolik yang ada di Kabupaten Merauke Tidak memiminkan situasi menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang nantinya dilaksanakan 9 Desember itu berjalan tidak normal Atau ada konflik-konflik yang terjadi Kami tidak ingin hal itu terjadi Tetapi intinya kami ingin supaya pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia Secara khusus di wilayah tertimur Indonesia ini boleh berjalan lancar Nah intinya kami minta kepada Presiden Beserta jajarannya untuk kemudian mengeluarkan semacam kebijakan Terkait dengan apa yang dimintakan oleh teman-teman pemuda Mungkin itu beberapa hal yang saya sampaikan Kemudian mungkin nanti selaku pastor dan juga adik wakil kita pun bisa menambahkan soal itu Ya terima kasih sebagai pastor asli Papua Selatan Memang memang minta kepada pemerintah untuk dengar aspirasi Penguda aspirasi masyarakat Papua Selatan Terutama tentang bupati dan wakil Bahwa diminta untuk yang duduk disitu orang asli Papua Bupati maupun wakil Saya minta untuk kalau bisa pemerintah pusat dan DPR Dengar aspirasi ini Kami dari gereja memang tidak suka untuk ada keadaan yang tidak kondusif Tidak ingin damai, cinta kasih Ingin supaya masyarakat kita itu hidup harmonis, tenang dan rukun Dan bagi saya salah satu ialah Dengar aspirasi ini Kalau pemerintah mau tolong kami di Papua ini Tolong kami dengan keadaan Tapi kalau tidak ya sudah Kami tidak akan paksa ataupun tidak Untuk negara dari Indonesia ini dan Presiden ini punya tugas untuk atur Tapi sebaiknya bagi pemerintah dari gereja ialah Dengar aspirasi yang disuarakan Aspirasi ini tidak banyak Hanya minta supaya bupati dan buat bupati Ke orang asli Papua dan khususnya orang marit Dan ini saya sedang duduk dan mimpi Saudara-saudara dari Maring Yang duduk dan mimpi Kita melegowos saja Kita tidak menunggu Merelakan hal ini terjadi dan kita Kita berada di daerah ini bersama-sama Tidak rambah sini rambah situ Tapi sungguh-sungguh Mendengarkan aspirasi Itu Dan suara saya sebagai paskola asli Papua sekaligus Yang gereja katolik Bagi muskup juga saya akan beritahu Tentang administratur muskup ini Pandali Bahwa Saya omong Di depan wartawan Tentang aspirasi masyarakat Bahwa saya mendukung Aspirasi itu didengar Didengar oleh pemerintah Didengar oleh DPR Itu yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini Pelaksanaan Pemilihan 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 Kami mendukung saja Dan juga kami tidak memiak Siapa-siapa tidak Tapi kami mendukung dengan penuh Pelaksanaan Pemilihan Dan juga para Kontestan yang maju Kami mendukung dengan sepenuh Apalagi kalau itu orang gereja Kami mendukung Tapi kita tidak memiak ini Meniak itu tidak Tapi kami mendukung Sehingga mereka berjuang Dalam Kesaikan yang sehat Tidak saling Menjelekan satu sama lain Tidak diharapkan Saling menjelekan Menjatuhkan Kampangnya dengan sehat Kampangnya dengan Gender Menjanjikan Satu pembangunan yang Sungguh Diharapkan oleh Seluruh penduduk Papua Selat Kabupaten Merauke ini Dari suku mana pun Yang penting Dari mana pun ada Tidak Dan ingin selamat Ya Tidak mau selamat Pada kesempatan ini Pada kesempatan ini Pada Pastor Rasul Papua Silahkan saya kasih suara Dan saya perlu Ada di Orang-orang saya Untuk Menyuarakan Mungkin Penduduk Tidak Saya mendukung penuh Hanya itu sudah Dengar aspirasi Dari Kita Masih Ada teman ada? Mungkin Ya Ya Mungkin Ya 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 Mungkin Dari saya adalah Perlu kita Memperhatikan Situasi Akhir-akhir ini Dimana Situasi politik Kita akan masuk Kedalam Proses pembelian Kepala Daerah Kabupaten Merauke Kemudian Kita juga berada Pada posisi Akhir Dari Masa Otsus Untuk Periode Periode Yang sekarang ini Kemudian Kita juga berada Pada posisi Akan Keluarganya Apa Hasil tes CPNS Mungkin ini menjadi Hal penting Untuk kita menjadi Apa Menjaga situasi Bersama Dan Kata intinya Kami Mendukung Aspirasi Dari Apa Teman-teman Yang menyuarakan Untuk Kepala Daerah Pada kesempatan ini Adalah Kepala Daerah Kepala Daerah Dan Itu menjadi Hal yang mungkin Perlu harus Pemerintah Daerah DPS dan Pemerintah Pusat Berkembangkan Dan Berikan kesempatan Kepala Kepala Daerah Kepala Daerah Kepala Daerah Kepala Daerah Kepala Daerah Kepala Daerah Untuk Membangun Taramarin Dan selanjutnya Kita akan Masuk Kepala Daerah Selanjutnya Mungkin Pembelian Salah Kepala Daerah Dan selanjutnya Kepala Daerah Kepala Daerah Kepala Daerah Kepala Daerah